Seberapa pentingkah paduan suara atau peserta dari anggota Pesparawi Seberapa punya dampak ke dalam jemaat untuk bantu topang nyanyian pujian jemaat Boleh atau tidak? Sebenarnya itu sangat penting, makanya tujuannya sebenarnya itu Bagaimana mereka setelah kembali terlibat dalam event Pesparawi Mereka kembali itu bisa memberikan warna tersendiri bagi jemaat-jemaat Yang sekarang jadi kendala itu bahwa mereka kembali Sudah dia pasif seperti jemaat biasa saja Entah dia dilibatkan atau tidak dilibatkan, dia bingung Entah mungkin penyanyi tenor, sopra, tapi karena dia jadi penyanyi dia kembali Kalau tidak difungsikan dia pasif Kalau difungsikan kita tidak tahu siapa-siapa sebenarnya Sebenarnya juga bukan kesalahan dari yang bersangkutan Masalahan dari organisasi yang mengelola ini Bagaimana setelah katakanlah mereka pulang Terus pandang syarat itu tetap Kemudian diupayakan bagaimana Katakanlah kalau kita belan lembaga-lembaga yang ada Bisa berperan sampai ke jemaat untuk Anak-anak ini jangan pasif Dia kembali langsung dibentuk dan mereka bisa Melakukan pendamping pelatih atau dong sebagai pelatih kembali dalam jemaat Untuk bantu jemaat pelajarinya yang rohani Yang kadang-kadang jemaat pun tidak tahu Pendeta pun tidak tahu Tapi yang bisa baca not dia yang kasih bunyi Lain diam Karena kita pendeta ini kan dia dapat hipnologi hanya 2 SKS 2 SKS 1 semester di STT Jadi kalau dia dikasih misalnya lebih mungkin Cuma kuliah di STT hipnologi kan cuma 2 SKS saja 1 semester Kecuali ya 4 SKS Misalnya 4 SKS berarti semester berikut ditambah lagi Sehingga pementaman itu lebih bagus Dari sisi kampusnya Suap-suap Suap-suap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Max Tuhan berkati ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih